Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai para pencinta catur dan para catur mania Selamat datang kembali di legenda catur dunia Selamat hari Senin kawan Selamat beraktifitas kembali untuk mengawali kegiatan kawan-kawan di minggu ini Semoga di hari ini, di hari-hari berikutnya, dan di minggu-minggu berikutnya Pekerjaan ataupun kegiatan kawan-kawan semua diberikan kelancaran oleh Allah SWT Tetap diberikan kesehatan bagi kawan-kawan beserta keluarga dan kawan-kawan yang lain kawan Dan di hari Senin ini untuk mengawali permainan yang akan kita ulas ini Kembali saya akan coba ulas Women Grand Prix leg kedua di kota Munich 2023 ini kawan Dimana sudah memainkan 4 babak kawan Dan sampai 4 babak ini, ratu catur ini tak terbendung kawan Alexander Kostenuk memetik kemenangannya kembali Sudah 4 kali berturut-turut Dan sementara ini memimpin kelas men sampai babak keempat dengan perolehan penuh 4 poin Selisih 1,5 poin Atas pesaing-pesaing terdekatnya Maria Muscuk, Hampi Koneru, Nana Dagnese, ataupun diikuti pemain-pemain yang lain kawan Di situ di tabel sudah nampak beberapa pemain yang ada Ada 12 pemain yang nantinya akan bermain dengan 11 babak sistem Ron Robin kawan Kemarin kita sudah ulas permainan ratu catur di babak kedua mengalahkan Elizabeth Pipe dengan pengorbanan gajah Bukan pengorbanan itu belum terfatal kemarin sore itu kawan Begitu mudahnya menyerahkan gajah di peta F4 Kali ini tentu saja kita akan ulas lagi permainan ratu catur ini kawan Selain permainan yang cantik Wajahnya pun juga cantik kawan dari Alexander Kostenuk Dan dia juga merupakan mantan juara dunia wanita kawan Oke di babak keempat dia bertemu dengan pecatur asal China Tan Zhongyi disini Kostenuk pegang putih mengawali dengan pion E4 Dan Tan Zhongyi membalas dengan permainan Sicilia Defense Kita lihat kontrol waktu Tan Zhongyi ada yang error kawan Kosong-kosong jadinya Tenang kawan permainan ini adalah permainan standar dengan kontrol waktu 90 menit Untuk 40 langkah pertama Nanti ditambah 30 menit lagi kawan Dan incrementnya sebanyak 30 detik Kuda F3 dan pion G6 Variasi Hyper Accelerated Dragon Atau akselerasi naga kawan dari permainan Sicilia Defense Pilihan utamanya tetap pion D4 kawan Membuka permainan Sicilia Defense Ataupun dengan pion C3 Inilah yang dipilih oleh Kostenuk pion C3 Dan didobrak dengan pion D5 Ditolak dengan pion E5 Kuda C6 dan dilanjut dengan langkah gajah B5 Coba mengepin kuda disini kawan Sama-sama memberikan pin-pinan bagi kuda masing-masing Kalau dari putih ini adalah absolute pin Karena yang dipin adalah raja Kuda sudah tidak bisa bergerak kawan Kalau bergerak ya ilegal Berbeda dengan pin-pinan dari gajah hitam ini Ini merupakan relatif pin Masih bisa bergerak kuda Cuma resikonya kehilangan menteri Dijab dengan langkah rokade oleh Kostenuk Menteri B6 Dan disini kawan pilihan terbaik adalah Melakukan pertukaran Bisa diambil balik oleh menteri Atau dengan pion Kedua-duanya beda tipis kawan Kalau tidak ingin rusak struktur pion kalian Ya menggunakan menteri saja Tapi kalau kalian ingin mempunyai Konstruksi yang kuat di sentral Ya dengan pion B kawan Itulah pilihan terbaik Tapi memilih dengan langkah baru Yang belum pernah terjadi sebelumnya Di langkah ketujuh dengan pion C4 Tapi langkah ini adalah langkah kesalahan kawan Dan dimanfaatkan oleh Tan Songyi Rokade Panjang Ada yang lebih kuat kawan Yaitu membuka lajur D terlebih dahulu Pion D pukul Pion C4 Jika diambil balik oleh gajah Kuda bisa ambil pion E5 kawan Kuda sudah tidak akan berani bergerak Karena dalam posisi kena pin disini kawan Gajah pun dalam ancaman Ditarik mundur ke E2 Kalian bisa melanjutkan baku hantam Diambil balik Dan kalian bisa melanjutkan Macam-macam pengembangan kawan Mungkin benteng ini Coba menjaga lajur D Untuk menjaga pergerakan pion ini Didorong kawan Ataupun juga dengan gajah G7 Ataupun juga pertukaran langsung Bisa kalian lanjutkan Kalian punya banyak tempo disini kawan Karena permainan pion C4 tadi Setelah pion pukul pion Jika dilanjutkan oleh Tam Kalau kalian sikat kuda ini Diambil balik oleh menteri Tetap kuda dalam posisi tertekan kawan Mungkin kuda A3 akan dilanjutkan Untuk rebut pion hitam ini kembali Lagi-lagi kalian masih punya banyak pilihan Tempo untuk melanjutkan permainan kawan Kalian lebih cepat dengan gajah G7 Kuda H6 Dan seterusnya Atau mungkin kepingin rokade panjang Bisa kalian pilih Itulah langkah terbaik Dengan membuka lajur D Dengan pion D pukul pion C4 terlebih dahulu Tapi memilih rokade panjang Pilihan nomor 2 dari Stockfish Sekarang gajah sikat kuda Diambil balik oleh menteri Pion H3 Gajah dipertahankan Untuk menjaga petak-petak terangnya Jika baku hantam terjadi di petak D5 Gajah akan mempunyai posisi yang bagus Oleh karena itu Kostenuk menahan diri Tidak melakukan baku hantam Mengejar gajah dengan kuda G5 Sekarang pion D pukul pion C4 Kuda ambil gajah Baku hantam di petak E6 Diambil balik oleh menteri Dan disini Stockfish menyarankan Menteri ini keluar ke petak 4 Kawan Pressure pion disini Pressure pion disini Diikuti dengan pion B3 Gajah siap keluar Kuda nanti ke petak C3 Kawan dan seterusnya Tapi memilih langkah yang logis juga Natural juga kawan Alami dengan benteng E1 Untuk mempertahankan pion E5 Dan disini Gajah G7 Merupakan pilihan terkuat Untuk melanjutkan pengembangan kawan Tapi memilih dengan langkah kuda H6 Sekarang pion B3 Menteri ke petak 4 Masih jadi pilihan utama tadi Sebetulnya kawan Dibalas dengan kuda F5 Dan disini Gajah A3 Kuda C3 Terlebih dahulu Merupakan pilihan yang lebih kuat kawan Tapi melihat pion ini kawan Dia menyerangnya dengan gajah Di petak A3 Simple dengan pion B6 Memang langkah ini adalah Langkah provokasi kawan Untuk membuka sebanyak mungkin Area pertahanan depan raja ini Tapi masalahnya Di diagonal ini Kita tidak mempunyai gajah terang kawan Kemungkinan menteri akan keluar Ke petak F3 nanti Untuk mencoba menyerang Di diagonal terang ini Itulah langkah provokasi Dari Alexander Kostenuk Disini pion B4 Lanjut Kostenuk kawan Pion C pukul pion B4 Diambil balik oleh gajah Dan disini Karena sudah terbukakan diagonal terangnya Dia mencoba Pertahankan diagonal Dengan menteri C6 Bukan langkah yang presisi Pada posisi ini Stockfish menyarankan Mengeluarkan gajah Sesegera mungkin Untuk menyelesaikan Tahap pembukaan kawan Mengembangkan perwira Mengaktifkan semua perwira Untuk tekan pion yang disini kawan Untuk menjaga pergerakan Manuver kuda Berkembang ke C3 Dengan dukungan benteng Menekan petak D ini kawan Tapi sangat logis juga Untuk mengawal diagonal terangnya Menjaga pergerakan menteri Ataupun incar petak G2 kawan Dengan dukungan kuda Ke petak H4 Dan juga Memberikan jalan bagi pion E Agar nanti gajahnya bisa bermain Di diagonal ini Menantang pertukaran Dibalas pengembangan kuda A3 Dan Sekali lagi kawan Pada posisi Pilihan terbaik adalah Langsung membuka diagonal gelap ini Dan terjadi pertukaran Di langkah berikutnya Kuda ambil pion C4 Kalian tak perlu ambil kawan Menteri kalian bisa tewas Kalian bisa bermain dengan Benteng ini Bergeser ke D4 Mungkin disini pion D3 Kalian jangan terburu-buru Untuk mendobel benteng Mungkin disini raja Bergeser terlebih dahulu Ke petak B8 Atau benteng ini Turun sedikit Ke petak D5 Tapi memilih dengan Langkah benteng Mempertahankan pionnya Di petak D4 kawan Selanjutnya Kuda C2 Benteng bergerak ke D3 Dipalas dengan langkah Benteng bergeser ke C1 Persiapan kawan Membuka permainan Di lajur C ini Disini gajah H6 Dan dipalas dengan Langkah menteri G4 Dan raja menghindari Pimpinan bergeser ke B7 kawan Agar kudanya leluasa bergerak Tapi langkah terkuat tadi Raja ini bergerak ke petak B8 Saran dari Stockfish kawan Benteng E4 Incar pion Di backup dengan pion B5 Benteng B1 Persiapan pressure pion B5 Benteng C8 Lanjut Tang Zhongyi Disini gajah C3 Persiapan manuver kuda kawan Garbu benteng Garbu menteri Diantisipasi dengan pion A5 Membuat langkah pengorbanan kawan Dan ini merupakan langkah trik Kalau tidak menemukan Atau pilihan terbaik Kalian bisa terjebak juga disini Posisi permainan akan seimbang lagi kawan Tapi langkah pion A5 ini adalah langkah blunder Kalau Stockfish menyarankan tadi Pion ini disikat oleh gajah Merelakan garbuan kawan Dan benteng kalian jatuh Tapi kompensasi yang kalian dapat adalah Pion beserta gajah Masih cukup seimbang kawan Mungkin menteri F3 persiapan discover disini Raja bergeser mundur ke petak B8 Itulah tadi tempo yang didapatkan oleh hitam Jika tadi langsung bergeser Raja ke petak B8 kawan Untuk menghindari potensi seperti ini Tapi disini hitam Mengantisipasi dengan pion A5 Langkah blunder Tidak langsung diambil kawan Karena gajah bisa antisipasi Ambil pion D2 Kontrol petak B4 Kuda sudah tidak bisa manuver Terpaksa bertukar gajah kawan Dan posisi benteng terdefleksi Sudah tidak kena tempo garbuan lagi kawan Memang ada pion lemah disini Putih masih mempunyai kesempatan Untuk membuka posisi raja hitam Putih sedikit lebih baik Di langkah-langkah berikutnya Masih tetap seperti itu Tapi putih memilih langkah terbaik lainnya Dengan langkah kuda A3 Disini raja bergerak ke petak A6 Kalau pion ini didorong untuk garbu Kalian tidak punya tempo Untuk ambil salah satu perwira Kuda ambil pion C4 Terlebih dahulu Kemudian A5 Gajah siap ambil pion-pion hitam ini Posisi raja akan semakin terbuka Memilih raja ke petak A6 Benteng ambil pion B5 Persiapan ambil pion ini lagi Dengan dukungan gajah Gajah disikat oleh benteng Diambil balik oleh pion D Dan disini gajah bergerak ke petak C1 Eliminasi kuda Tapi terlebih dahulu Benteng ambil pion C4 Ancam menteri beserta benteng yang ada di belakangnya Kawan disini menteri ambil benteng Diambil balik oleh kuda Tidak terburu-buru kawan Tapi memilih benteng ambil pion terlebih dahulu Kalau kalian mencoba disini Mempertahankan menteri kawan Yang akan didahuli oleh putih Pertukaran benteng Menteri ke empat Pressure pion yang disini Menteri ambil pion yang ada di petak C3 Pertahankan pion kawan Kuda akan bergerak mundur ke petak C2 Selanjutnya ke petak B4 Dan seterusnya mengejar posisi raja hitam Memilih langsung bertukar menteri kawan Disini tidak langsung diambil balik dengan kuda Benteng nanti tewas Benteng diluncurkan terlebih dahulu Untuk mendapatkan tempo Kuda ambil menteri Tempo lagi skak kawan Raja bergeser ke B5 Pion dikorbankan di petak A4 Tidak berani ambil Raja bergeser ke C5 Kalau ambil Kena skak open kawan Double skak Dan benteng tewas Oleh karena itu Pion ini pion racun Tidak berani diambil Raja bergeser ke C5 Kuda A5 Disini benteng B8 Menteri C4 Raja bergeser ke B6 Dikejar lagi Dan dikejar lagi Di posisi langkah ke 34 ini Tan Zhongyi menyerah kawan Karena satu petak Hanyalah petak D8 Kemudian dikuti kuda melakukan skak Memaksa benteng Harus ambil kawan Dan dengan tersisanya buah seperti ini Sudah tak perlu kita lanjutkan lagi Tak perlu kita bahas Pion ini juga siap meluncur Kawan pion ini pun juga siap meluncur Sangat bebas mendukung menterinya Posisi Raja sudah dihentikan oleh menteri Tak perlu kita perpanjang lagi Itulah kawan kemenangan keempat Berturut-turut dari Ratu Catur Alexander Kostenuk Hingga babak keempat ini Memimpin kelas main sendirian Dengan selisih Satu setengah poin Di Women Grand Prix Lag kedua Di kota Munich Jerman ini kawan Semoga permainan dari kedua pemain ini Bisa menghibur kalian kawan Di hari Senin ini Dan jangan lupakan Nanti malam dimulainya Event utama Sherry pertama Champion Chastur R-Think Master Kawan Seperti biasa Banyak sekali Live streamingnya kawan Tapi tetap Jangan lupakan Ulasan-ulasannya Di channel kesayangan kawan-kawan Legenda Jatuh Dunia Terima kasih Kita akan bertemu di video-video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh